hai 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 balik lagi di channel YouTube Zlatan Adventure bareng gue Dion buat lo yang belum like share and comment juga subscribe buruan deh jangan sampai lo ketinggalan channel kita untuk review produk-produk yang pastinya keren semuanya Oke kali ini kita punya apa seperti yang kalian lihat semua kita ada banyak tumpukan produk-produk Tumblr jadi Tumblr apakah yang kita punya sekarang Oke kita coba mau mereview introducing Outerbox Tumblr seri Elevation jadi si Outerbox Elevation ini ada beberapa varian dari mulai yang paling kecil yang gua pegang pertama ini ada Tumblr Outerbox Elevation untuk wine terus di sini ada muk ukuran 14 oz terus ada juga yang 16 oz tumblr dan yang paling besar Outerbox punya 28 oz Oke satu-satu kita mulai ini coba review dan mempernahkan kepada kalian jadi untuk informasi si Outerbox ini adalah Tumblr buatan dari US Amrik gengs ya ya base-nya ada di Orlando jadi orang Amrik sana si foundernya itu menciptakan si Outerbox ini untuk bisa kalian bawa semua ke ketinggian atau buat kalian semua yang suka hiking camcure-camcure atau main-main di area-area yang jauh dari wartop pastinya ya kan dan lu nggak mau repot-repot harus masak air bawa-bawa termos gitu kan itu udah nggak banget ya gengs jadi lu bisa bawa si Outerbox Tumblr ini kenapa karena si Outerbox ini dia itu juga dia tuh kalau kita umumnya bilangnya termos ya bisa menahan suhu panas dari minuman lo itu sampai 6 sampai dengan 12 jam nah tergantung lu masaknya mendidih apa enggak kalau lu nggak mendidih ya 6 jam lah tapi kalau lu nggak mendidih bahkan sampai kompor lu meleduk ini bisa sampai 12 jam gengs oke yang pertama gua akan coba review si Outerbox Tumblr untuk wine kenapa wine duluan nah ini dia gengs bedanya sama yang lain yang ini khusus television wine Tumblr dari Outerbox jadi memang diperuntukkan untuk bawa wine gengs jadi orang-orang Eropa sana tuh kan punya kebiasaan mereka tuh suka banget minum wine lu tahu wine kan anggur-anggur men tapi yang udah diperes nah jadi lu udah nggak perlu kena biji sama kulit jadi lu tinggal pendak aja si sari anggurnya namanya wine jadi kalau misalnya lu mau mau bawa wine untuk lo semua yang ada di daerah tropis khususnya di Indonesia itu bisa aja nah ini pake Tumblr Elevation wine jadi dia bisa menjaga karena wine itu kan punya punya apa ya hal-hal tentunya perlu jaga tingkat keasaman blablabla yang lainnya karena gue sendiri juga nggak terlalu suka wine guys jadi ini bisa menjaga itu semua kualitas wine semua akan terjaga dia punya tutupnya tuh jadi ada silen dari rubber ini bisa kedap antibakterial jadi semuanya ketika lu masukin wine lu ke sini ya ini agak-agak susah guys dibukanya karena emang-emang silen dia emang rapat banget ketika lu masukin ke sini dan lu tutup aman gengs semuanya bisa terjaga wine lu akan tetap utuh cita rasanya nggak terganggu nggak kena bateri nggak kena udara-udara bebas yang pastinya bawa bakteri dan lainnya aman di sini oke ini itu kalau untuk wine ini bisa sekitar dua tuangan wine lah standar ya untuk kalian yang yang suka nge-wine itu kalian bisa aman di bawah wine kalian di ketinggian untuk camcher atau kalian punya aktivitas outdoor untuk gathering segala macemnya untuk outing segala macem ini bisa aman untuk naruh wine di sini eh terus Oh ya gua lupa ngasih tahu bahwa si outer box elevation ini berbahan material stainless steel jadi ini anti keringat kalau lo misalnya tangan lo basah anti keringat atau mau megang ini dia nggak akan nyepak di sini guys jadi nggak akan meninggalkan noda atau bekas tangan lo di sini jadi kalau misalnya lo mau megang lo cukup cuci tangan lo aja ininya ya lu nggak perlu repot lagi untuk nyuci atau ngelap ininya lagi tapi kalau yang buat lo yang untuk menjaga kebersihan untuk bisa lebih steril apalagi di masa pandemi kayak gini ya nggak nggak masalah sih cuma kalau emang lo males untuk ngelap ininya untuk ngelap tumblernya lu nggak perlu lagi karena dia tetap steril jadi tidak akan berbekas ketika bekas lu pegang dan lu bisa dapetin si outer box elevation wine ini di Zlatan Aventure banyak gengs tenang aja terus harganya berapa sih cek mahar dong Min kasih lo tahu lo bisa dapetin si elevation wine-nya outer box ini seharga 489 ribu aja worth it gengs dengan material yang udah canggih banget sudah di reset ambrikan pula ya kan dan dengan kemasan yang oke lo lihat ini tampak depannya ada jendelanya jadi lu bisa ngintip varian warnanya ini ada beberapa varian warna ya gengs dan warnanya juga elegan-elegan kayak gini gengs oke jadi untuk outer box elevation wine tumbler ini lu bisa dapetin di harga 489 ribu rupi keren kan gengs oke yang kedua outer box punya apa lagi sih yang kedua ini ada outer box elevation muc 14 oz oke kayak gini penampakannya sama seperti varian seri yang lainnya dia terbuat dari material stainless steel jadi kalau lu pegang sekali lagi dia tidak akan meninggalkan bekas tangan lu disini dan ini cukup steril tanpa harus lu bersihkan kalau buat lu yang males untuk bersihin lu cukup hand wash aja pegang ini ini udah aman gengs ada apa lagi dalamnya ini rapet banget gengs ya karena emang dia sudah ada silennya sama kayak yang si wine tumbler tadi ada silen dari rubber menjaga supaya air lu enggak tumpah supaya tetap steril enggak ada udara yang bisa bawa bakteri masuk ke dalam ini bagian dalamnya sama stainless steel sampai ke dalam-dalamnya dan ini dia ada semacam thermos ya jadi ada rongga dan itu enggak nyambung ke bagian luarnya jadi kalau misalnya lo mau masukin air panas ini tetap bertahan di enam sampai 12 jam aman kita tutup nah jadi kalau udah tutup gini gengs ini aman banget gengs ini enggak akan tumpah dan dia juga udah anti benturan jadi kalau misalnya lu enggak sengaja jatuhin tumbler lo ini semua dia aman tutupnya cukup kuat si rubber seal rubbernya itu cukup kuat untuk menjaga tutupnya enggak enggak akan kebuka Oke untuk elevation muk yang 14os ini dia punya tube yang lu enggak perlu harus buka semua jadi lu cukup buka tubenya aja kayak gini gengs nah lu bisa dengarkan suara kliknya dan itu sudah ngonci ya jadi kalau membuka bisa di bagian di sini nih lu tinggal buka aja lu tinggal congkelnya sedikit pakai jari lu dan di sini ada ada lubang untuk bisa lu nuang minuman apapun yang lu simpen di sini kopi teh mochaccino es bubble apalagi yang lu suka kuah cilok lu mau terus ini juga bisa gengs kalau lu mau hangat ini ya lu tinggal nuang aja gengs kayak gini gengs atau misalnya emang lu males mau nuang lagi gitu kan lu nunggu hangat lu bisa langsung minum dari sini ini yang inget jangan panas-panas ya kan lu jangan mentang-mentang lu tahu kan ini bisa bertahan sampai 6 jam 6 sampai 12 jam panas gitu ya jangan keburu-buru juga jadi begitu lu pulang lu minum ini panas-panas pulang diperbankan nggak lucu gengs ya kan jadi gitu gengs ini outerbox varian yang kedua untuk elevation muk 14 oz lo bisa dapetin untuk elevation muk 14 oz ini di harga 599 ribu aja lagi-lagi untuk bahan materialnya yang memang udah canggih banget dan sudah di reset sebelum mereka masarin ini ini kemasannya untuk yang elevation muk 14 oz hmm elegan gengs ya jadi di elevation 14 oz ini untuk muk ini dia punya empat varian warna yang pertama yang gue pegang ini gengs dia warnanya full of stainless warna stainlessnya original ini warna kedua varian warna keduanya ada warna merah yang agak marun gitu gengs terus varian ketiganya lo ada warna putih dan yang keempat ada warna biru tinggal lo pilih aja yang mana warna favorit lo sesuai dengan karakter lo oke terus apa lagi outerbox juga yang ketiga punya varian outerbox elevation tumbler 16 oz kayak apa sih penampakannya oke ini dia gengs sama di seperti seri-seri sebelumnya yang tadi udah kita bahas dia terbuat dari bahan material stainless dilapisi dengan painting topo warnaannya jadi ini juga nanti ada beberapa varian warnanya dan lo hanya cukup hand wash jadi dia anti keringat jadi lo pegang dia nggak akan meninggalkan bercak noda keringat tangan lo disini dalamnya sama gengs full of stainless yang sudah BPA free ya semua produk ini sudah BPA free ya gengs ya jadi aman untuk lo masukin barang-barang yang bisa untuk lo konsumsi jadi emang udah food grade ya stainless aman jadi bisa menahan panan sama sampai di 6-12 jam dengan tutup-tube yang sudah juga dilengkapi dengan sealant rubber aman cairan lo apapun minuman lo nggak akan tumpah aman dari bakteri lo tinggal cukup tekan aja nggak bakal tumpah gengs dan ini kenceng rapat banget sama seperti seri sebelumnya yang di muka 14 tadi tumbler elevation 16 oz ini juga punya tutup-tutup lagi untuk apa untuk lubang minumannya jadi lu cukup nuang aja dari sini gengs dalam posisi ketutup lu tinggal congkel sedikit kalau ketika udah klik dulu kebuka lu tinggal nuang aja selalu selesai lebih tutup lagi Oke jadi bedanya adalah kapasitas volume nya gengs ya untuk yang wine yang tadi itu bisa cukup untuk di dua tuangan wine standar untuk yang muk ini 14 oz dan ini yang tumbler dia di 16 oz secara keseluruhan material semuanya sama gengs dibuat dengan material yang udah canggih terus berapa sih cek mahar lagi dong min oke lu bisa dapetin ini di jelatan atentur dengan harga 599 ribu aja gengs worth it ya gengs ya air panas lu aman kopi ya kan apalagi bajigur kalau lu bosan ngopi lu pengen bajigur aja jadi kebanyakan termulus geng ini aman gengs lu bisa tahan minuman favorit lu minuman kesukaan lu selama 6 sampai dengan 12 jam terus si outer box elevation 16 oz ini punya 4 varian warna 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 pertamanya ini yang tadi gua bahas untuk review dia warnanya hijau terus ada warna original dari stainless steel warna biru dan warna merah itu tadi varian yang ketiga apalagi sih tenang gengs ini belum selesai pantangnya dulu outer box itu punya varian tumbler yang keempat elevation 20 bedanya apa sama yang tadi kalau yang tadi ini outer box elevation di 16 oz nah yang ini kapasitasnya lebih banyak sedikit geng ini outer box elevation untuk 20 oz jadi kapasitas volumenya lebih banyak ini packagingnya kayak gini ya gengs ya hampir sama dengan varian yang lain cuma ini lebih tinggi karena memang kapasitas volumenya lebih banyak ini dia gengs wah ini kece badan ini gengs digenggamannya enak ya kan jadi kayak lu ngegenggam sesuatu lah gitu ya kan sama dia juga terbuat dari material stainless full of stainless jadi aman sama dia juga anti keringet anti sweat lo jadi kalau lu megang nggak akan nenggalin bercak keringet di tangan lo dengan tutup yang tube yang memang sudah rapat dilengkapi dengan sealant rubber semuanya mereka gitu karena untuk keamanan minuman lo biar nggak tumpah lagi-lagi dan nggak kemasukan udara yang mengandung bakteri jadi semuanya bisa tetap terjaga steril dan cita rasa minuman lo nggak akan terganggu ya menjaga suhu panas minuman lo sampai di enam sampai 12 jam juga sama gengs hanya aja ini volumenya lebih banyak yang saya dari yang seri sebelumnya yang 14 oz ini penampakan dengan dalamnya full of stainless dia mouthnya lebih lebar ini tutup tubenya hampir sama dengan yang 14 oz tadi cuma memang diameternya lebih besar karena emang volumenya lebih besar kita tutup gengs ya nah kalau lu udah tutup gini ini kedap gengs udah nggak akan tumpah minuman lo terjaga nggak akan masuk udara dan bakteri tubenya bisa lu buka sama kayak yang tadi ada lubang minuman buat lu nanti bisa tuang segala macem minuman lo dengan aman oke dia sama gengs ya cuma hanya beda di kapasitasnya aja ini ini lebih lebih gede volumenya sedikit jadi kurang lebih segini gengs oke perbedaannya lain-lainnya sama dan si outer box elevation ini punya delapan varian pilihan warna gengs lebih banyak dari yang si 14 oz tadi dia ada untuk varian warna biru ada tiga birunya agak biru muda birunya lebih keren sama agak toska terus dia ada warna stainless original yang shiny shiny tuh terus ada warna blacknya dan merah varian merahnya ada ada dua ya kalau nggak salah gengs satu lagi dia pilihannya warna hijau terus lu bisa dapetin dengan dimana di zelatan adventure pastinya ada semua ini gengs dan lu bisa dapetin dengan harga hanya 729 ribu udah aman minuman lo terjaga dengan material yang canggih dan impor pula ya kan lagi-lagi us gengs oke terselesai dengan di elevation 20 oz nah yang terakhir gengs wah ini gede banget lebih gede dari varian outer box tumbler yang lainnya karena kenapa ini si outer box elevation dengan kapasitas volume 28 oz wah banyak nggak tuh gengs ya kan jadi lu bisa sekalian bikin kopi bikin teh moccacino atau apapun itu yang lu suka yang lu doyan lebih banyak lu nggak perlu bikin-bikin lagi kejaga kan sampai 6 jam 12 jam jadi lu tinggal nuang nah ini bentuknya sedikit berbeda gengs ya dari yang lain dia jelas pertama lebih besar lebih kokoh tapi tetep enak di genggaman tangan lo bahannya juga sama dari stainless steel full of stainless steel dengan lapisan warna nah ini yang bedanya lagi gengs ini si tutup tubenya itu jadi ada genggaman nendelnya lagi lo bisa teng-teng ini gengs kemana-mana lebih enak pokoknya lo nendelnya ya lo genggamnya ya kayaknya kita buka dia diulir kayak gini gengs bukanya nggak jangan lu tarik kalau seri-seri sebelumnya tadi lu buka lu tarik dia tube nah ini dia ulir ini penampakan dalamnya dia sama kalau untuk bagian innernya dalemnya gengs full of stainless bisa ngejaga so minuman lo panas di sampai 6-12 jam ada ulir untuk bisa lo masukin si tube tumblernya dan ini tubenya ada handle genggaman untuk lo jing-jing untuk lo teng-teng gini terus ini juga ada rubber sealantnya dan ulirnya jadi aman gengs ya oke kita lihat lagi dengan material plastik yang juga bagus semuanya jadi caranya kalau lo mau minuman lo dijadi lo tuang kesini lo tinggal tutup dan lo ulir ke bagian kanan untuk lo lock ini aman gengs bedanya kalau yang 28oz ini dia nggak ada lubang untuk lo tuang karena emang ini gede jadi agak repot kalau misalnya lo dia dilengkapi dengan lubang karena menurut gue ini kalau misalnya dituang kayak gini keberatan gengs karena isi volumenya terlalu banyak jadi air lo akan tumpah terlalu banyak nanti keluarnya nggak beraturan jadi dia cukup lo ulir aja lo puter ke kiri untuk unlock lo tinggal tuang dan ini juga bisa kalau misalnya emang lo agak gerah gengs lo isi air dingin lo bisa buat guyuran parah gengs oke ya varian warnanya dia ada dua varian warna gengs kalau untuk yang 28oz ini ini warna pertama yang black nih gengs wah gagal banget gengs ya elegan ya kan yang kedua dia warnanya tuh stainless gengs kayak gini geng warnanya warna-warna stainless original jadi untuk yang 28oz ini dia cuma punya dua varian warna ya black sama yang stainless tadi oke terus ini bisa lo dapetin di jatan aventure bisa banget karena memang semua varian semua seri dari outer box elevation ini lengkap gengs kita punya outer box elevation untuk wine tumbler kita punya outer box elevation tumbler untuk 16oz kita punya outer box elevation untuk 20oz dan ini si muk imut nan buahi ini ya kan dan yang terakhir adalah kita punya outer box elevation untuk 28oz jadi tinggal lo pilih gengs yang mana sesuai kebutuhan lo atau lo bisa koleksi semua seri semuanya lengkap kapan lagi gengs ya kan lo lihat dong ya kan tabi lah semuanya kalau lo gak punya ah udah deh untuk apa lo pergi ke ketinggian serinya aja lo fashion namanya ya kan kalau lo ketinggian lo gak bawa tumbler ini gengs gue gak jamin minuman lo bisa steril ya kan gue gak jamin cita rasa minuman lo bisa terjaga jadi lengkap sudah gengs review kita untuk outer box tumbler ada wine tumbler ada tumbler untuk yang di 16 20 28 dan mugnya terus gimana cara lo dapetinnya lo cukup dateng ke jatan aventure store yang ada di cinere ada di jakakarsa dan ada di upe lenteng agung tau buat lo kaum rebahaners nih yang males geser ya kan mageran ya gak gampang ngender slow gengs lo bisa di marketplace jatan aventure dan itu semua tersedia di link deskripsi video ini oke cukup untuk review kali ini jangan lupa like comment share and subscribe channel youtube jatan aventure Gwedeon Ciao